Pemirsa Lansetok HIP-AIDS memang tak pandang bulu. Siapapun bisa terkena penyakit pematikan tersebut, tak terkecuali anak-anak dan ibu rumah tangga. Virus HIP-AIDS berpotensi mengancam kehidupan dan masih belum ditemukan obatnya. Menurut data Kemenkes, hingga September 2015 terdapat kasus HIP sebanyak 184.929 yang didapat dari laporan layanan konseling dan tes HIP. Jumlah kasus HIP tertinggi yaitu di DKI Jakarta, diikuti Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Penularan penyakit HIP-AIDS pada bayi dan anak-anak juga semakin mencemaskan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan penularan terus meningkat dalam kurung waktu tiga tahun terakhir. Tahun 2013, terdapat 91 bayi tertular HIP-AIDS. Jumlah itu meningkat tajam menjadi 116 bayi tertular HIP-AIDS pada tahun 2014. Jumlah kasus kematian akibat AIDS di Indonesia diperkirakan telah mencapai 5.500 jiwa. Angka ini akan terus meningkat tajam bila tidak ada tindakan real dari berbagai pihak. Pemerintah daerah dan masyarakat umum serta para pemuka agama perlu bahu-membahu mencari jalan keluar. Stigma penerita HIP-AIDS sangat melekat di kehidupan sosial rakyat Indonesia. 1 Desember setiap tahunnya, seluruh elemen masyarakat di berbagai negara memperingati hari AIDS sedunia. Namun hal itu tidak lebih dari sekedar simbol dan seremonial belaka jika ternyata kasus HIP-AIDS terus bertambah dari waktu ke waktu. Ya, yang namanya penyakit yang satu ini untuk HIP dan AIDS, kita memperingatinya kemarin ya, Vya, 1 Desember. Tapi ini selalu menjadi concern kita dan terus disosialisasikan untuk bagaimana setidaknya mendeteksi penanganannya. Penanganannya ataupun juga deteksi dini lebih awal. Tema kita atau pikir kita itu Indonesia Darurat HIP-AIDS pasti kita. Nah, berapa sih sebenarnya data penderita ataupun juga mereka yang menggida virus HIP itu sendiri, Pak? Sejauh ini? Baik, kita bersama-sama dengan organisasi lainnya itu menestimasi ya, memperkirakan ada sekitar 590 ribu orang yang terinfeksi HIV di Indonesia. Di seluruh Indonesia, oke. Namun itu belum semua kita temukan. Kita temukan baru sekitar 200 ribuan. Dan kecenderungannya lima tahun kebelakang ini, kita semakin meningkat. Kenapa semakin meningkat yang kita temukan? Karena upaya yang kita lakukan untuk mendeteksi mereka, kita tingkatkan. Di antaranya unit-unit untuk melakukan testing, itu kita tingkatkan. Sekarang ini kita punya ada 1.958 tempat testing di seluruh Indonesia. Kemudian alat untuk men-testingnya pun juga kita tingkatkan. 2013 itu kita sekitar ada 1 juta tes. Di 2014 itu kita tingkatkan menjadi 3 juta tes. Dan di tahun ini kita siapkan sekitar 5 juta tes. Dan tahun depan 7,5 juta tes. Ini tesnya diperluas, Pak? Artinya kalau dulu kan deteksi jini itu hanya bagi mereka yang positif menderita AIDS atau menghidap HIV. Artinya ini lebih kepada siapa yang berada di lingkungan mereka juga, Pak? Atau bagaimana sejauh ini, Pak? Betul. Dulu kita kepada yang kita curigai sekali. Artinya suspek yang kita lakukan. Tapi pada saat ini seluruh populasi kunci kita harapkan itu 90% mereka itu kita bisa cover. Kemudian ibu hamil. Dan ada program yang namanya kita eliminasi mother to child transmission atau pencegahan dari ibu ke anak. Itu bahkan kita sekarang 3. Bukan cuma HIV tapi syfilis juga dan hepatitis juga. Nah itu kita upayakan mereka itu kita periksa. Dan tahun kemarin kita itu bisa mencapai untuk ibu hamil sekitar 300 ribuan orang. Dan kita temukan ibu hamil yang positif itu sekitar 1%, 2.500an. Nah dengan adanya dan cukup banyak area testing seperti ini, untuk data 2015 sendiri, untuk penderita HIV AIDS, untuk seluruh Indonesia, sudah mengalami penurunan atau seperti apa, Pak, kondisinya untuk sekarang? Justru malah meningkat ya. Malah meningkat. Artinya kita, karena upaya kita itu makin jauh ya. Tapi kalau dibandingkan antara yang kita tes dengan yang positif, itu makin turun. Kenapa? Yang mana nih Pak yang turun? Yang berada di lingkungan atau yang positif menerita? Yang berada di lingkungan. Artinya karena jumlah yang kita lakukan tes, kalau dulu kan lebih cenderung kepada yang kelompok-kelompok berisiko tinggi. Tapi kalau sekarang, sepopulasi umum pun juga kita upayakan untuk kita bisa tes. Karena mesej kita adalah setiap masyarakat harusnya tahu status HIV-nya. Ini kalau tadi kita lihat paket kita sebelum memulai dialog adalah, bayi dan anak-anak juga semakin rentan terhadap penularan virus HIV AIDS seperti ini, Bu Titi. Nah ini kalau dilihat untuk Indonesia sendiri, bayi dan anak-anak sebenarnya mereka penularan itu pasti dari saat dikandungkan mungkin dari orang tuanya. Nah ini kebanyakan mereka dari lingkungan seperti apa? Dan penularannya itu seperti apa? Ini kan karena jumlah ibu rumah tangga yang hampir 600 lebih ya. Itu kan ibu-ibu dan ibu-ibu ini adalah yang di rumah gitu. Jadi penularannya itu melalui suaminya gitu ya. Sehingga ketika hamil, maka melahirkanlah anak-anak yang sudah ada. Itu otomatis positif ya, Bu ya? Nah disinilah kemudian, disini yang harus kita lakukan suatu pengawasan, kemudian ketika itu sudah dalam kandungan atau pas lahirnya ketahuan itu HIV harus segera dilakukan suatu pengubatan. Apakah mungkin, Bu, kemudian pada saat setelah melahirkan, artinya dokter awalnya belum tahu bahwa ibunya menderita atau menghidap? Sebenarnya kalau di dalam kandungan itu sudah ketahui ya, Pak ya? Sudah bisa ketahuan. Itu kan dari hasil deteksi kesehatannya. Sekarang dengan USG kelepasan itu sudah bisa ketahuan. Tapi ada beberapa kasus juga yang justru mengetahui dia menghidap HIV justru di saat beberapa bulan kehamilannya atau menjelang melahirkan seperti itu. Apakah terjadi di masyarakat di level tertentu mungkin yang kurang mengetahui? Ya, lingkungannya sepada pengetahuan. Lingkungannya ekonomi menengah ke bawah ini yang mereka tidak mengetahui tentang kesehatan, tidak mengetahui tentang perilaku kesehatan. Itu yang ini harus kita sosialisasikan kepada masyarakat tuas. Jadi perilaku-perilaku kesehatan ini. Karena ibu itu yang tidak mengerti, mereka tidak pernah ke dokter, mereka tidak pernah ke klinik. Tiba-tiba hamil dan tidak tahu. Maka ketika 4 bulan baru mengetahui janinnya adalah kena HIV. Atau mungkin tidak tahu juga ketika lahir dokter pemeriksaan juga ini. Karena keterbatasan di klinik atau mungkin pemeriksaan di puskesmas atau mungkin hanya bidan yang tidak mempunyai alat-alat untuk mendeteksi secara dini tentang penyakit yang diderita oleh ibunya. Bahkan ibunya sendiri juga tidak tahu kalau misalnya memang menghidap HIV. Sebab begini, orang yang mendapatkan HIV itu, ada perilakunya itu kalau dia menerima positif, maka dia akan berupaya untuk berubat. Kemudian pengobatan secara rutin, apakah dia itu yang membahayakan atau mungkin masih dalam kategori yang masih bisa dengan penjagaan-penjagaan begitu. Namun ketika ini diketahui bahwa, oh saya tidak mau menerima, maka dia akan sengaja mungkin menikah dengan orang lain. Sekarang psikologi itu akan seperti itu. Ada yang klien sudah masuk ke kepada saya juga ada seperti itu. Jadi klien saya ini adalah seorang ibu yang suaminya meninggal karena HIV. Dan ini yang kemudian ketahuan setelah menikah 3 tahun. 3 tahun menikah dan masuk rumah sakit ketika dites ketahuan bahwa memang HIV dan meninggal. Nah ini istrinya ini yang harus diupayakan untuk pemeriksaan secara kontinu, 3 bulan-3 bulan untuk mengetahui secara dini kalau misalnya ini terjangkit gitu. Namun ini kan perlu konselingnya, apakah bagaimana ketika melakukan hubungan seksual gitu ya. Ini yang harus diperdalam. Ya ibu, secara data sendiri untuk anak-anak atau balita itu sejauh ini berapa sih ibu? Berapa banyak yang kemudian sudah mengidap virus tersebut? Ya, jadi kalau anak itu dalam undang-undang adalah yang umum usia 18 tahun ke bawah termasuk dalam kandungan. Itu harus mendapatkan suatu perlindungan untuk tubuh kebangnya. Karena anak ini punya hak untuk hidup. Itu dari konvensi hak anak inersial. Jadi konvensi ini merupakan hak bahwa anak itu punya hidup untuk tubuh untuk kebang secara optimal. Nah ini yang harus kita penuhi. Tetapi ketika anak ini tidak terpenuhilah kebutuhan dasarnya adalah pendidikan, kesejahteraan, makin harus diupayakan perlindungan. Artinya secara data berapa, ibu? Ada sekitar 4% dari yang tadi sudah Pak Sigit sampaikan itu adalah anak di usia 18 tahun ke bawah. Memang kalau produk yang paling tinggi itu usia produktif. Jadi 20 sampai 29 itu jumlahnya sudah tinggi ya, 18. Apakah itu semua kemudian dari, artinya dari orang tua atau juga mungkin dari pergaulang? Karena kalau dari usianya kan untuk berjalanan? Ya, ini masih kalau yang 14 itu rata-rata itu hampir banyak adalah yang dari orang tuanya. Nah kalau misalnya kemudian ketahuan, misalnya usia sudah dia itu ternyata sudah sekolah atau sudah masuk SD, kemudian ketahuan, itu kemudian anak ini tidak ditolak di sekolah ini yang ada. Yang datang kepada kami itu tidak, ada ya SMP juga, mereka tidak boleh sekolah, sekolah menolak gitu. Nah ini yang diupayakan oleh KPI, bagaimana anak ini bisa melakukan. Di situlah perlindungan untuk anak tetap mendapatkan haknya, itu dibutuhkan. Oke baik, kita break sejenak, kita akan lanjutkan lagi. Saya jadwal berikut, pemirsa tetaplah di lunch talk, kami akan kembali.